Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Pada hari ini saya berada di kawasan Kota Marah Pagi hari ini biasanya disini rame karena berhubung hari ini hari kerja Biasanya Sabtu Minggu ya rame nya Dan hari ini hari Kamis jadi sepertinya masih sepi disini teman-teman Oke teman-teman ini kawasan Kota Marah ini adalah kawasan reklamasi Dulu disini adalah laut yang kemudian ditimbun Dan jadilah seperti ini Ya teman-teman Waktu penimbunan ini Masih masa Wali kota bau-bau Dr. Andus NZ Amir Lultamin MSI Beliau Yang Menggagas untuk Membangun Pantai ini Dan sekarang Cukup dikenal dan Menjadi tempat favorit bagi warga kota bau-bau ya teman-teman Nah disamping kanan saya ini adalah Rusunawa Yang juga sepertinya paket dari reklamasi pantai ya teman-teman Nah Rusunawa ini diperuntukkan untuk para pedagang-pedagang yang berada di sekitaran Pasar Wameo Dan sini cukup murah sekali dibanding dengan tempat kos yang lainnya Kalau tempat kos itu kisaran Rp. 400.000 dan Rp. 500.000 per bulan Tapi di Rusunawa ini harga bervariasi Semakin ke atas, lantai ke atas semakin murah Teman-teman kita masih di Kota Mara dan ini Sangat luas sekali ya pembangunannya Karena di Kota Mara ini Reklamasinya memuat tiga kelurahan Maksud saya, maksud kami ya Mencakup tiga kelurahan Yaitu Kelurahan Nganaumala Kelurahan Kaubula Dan Kelurahan Wameo Jadi sekali reklamasi Tiga kelurahan tercapai Teman-teman Ya teman-teman, di depan saya ini adalah pelilangan ikan pada tahun 80-an Dan akhir tahun 80-an masih dipungsikan Dan sekarang sudah menjadi tempat teman-teman untuk menjual ya Sini ada tampal ban, ada macam-macam Barang yang mereka jual disini teman-teman Oke teman-teman, demikian perjalanan kita hari ini Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh